Intro Pacara perayaan hutbayangkara ke-73 di Polda, Kepulauan Teriau dimeriahkan dengan berbagai atraksi yang dilakukan personil gabungan TNI dan Polri. Mulai dari aksi kemampuan memecahkan tumpukan batako, matakan besi, bela diri pencaksilat serta penampilan tarian kolosal Melayu yang dibawakan oleh 1.073 orang penari ditampilkan untuk menunjukkan soliditas dan sinergitas yang terbangun di Kepulauan Teriau. Ratusan personil TNI Polri, Pusat Pol PP, Bitpam BP Batam, serta Ormas Kepemudaan tampak bersemangat menunjukkan kebolehannya masing-masing di lapangan Mapolda, Kepulauan Teriau. Tak ketinggalan aksi dari salah satu anggota Polwan yang menunjukkan kebolehannya dalam bela diri. Dan untuk aksi puncaknya adalah mematahkan sebanyak 73 tumpukan batako sebagai tanda hut bayangkara yang ke-73. Selain itu, penampilan tarian kolosal Melayu oleh 1.073 orang penari juga diikuti oleh seluruh personil, termasuk Kapolda dan pejabat-pejabat daerah yang hadir. Kapolda Kepulauan Teriau Irjen Pol Andak Budi Revianto mengatakan, berbagai pagelaran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa seluruh anggota TNI dan Polri dan masyarakat tampak solid dan sinergis dalam membangun keamanan dan kenyamanan di Kepulauan Teriau. Selain itu, ini merupakan upaya Polda Kepulauan Teriau untuk menunjukkan kearifan lokal sebagai simbol kebersamaan di Bunda Tanah Melayu Bumi Segantang Lada. Yang pertama ini kita menunjukkan bahwa kita solid, kemudian kita sinergis, menunjukkan kebersamaan kita. Di sisi lain yang paling utama adalah kita mengangkat kearifan lokal. Tadi rekan-rekan bisa melihat peragaan Bunda Silat termasuk juga keharian kolosal Melayu. Kita mengakomodir kearifan lokal, kemudian juga di sisi lain kita berupaya untuk melestarikan budaya nasional yang ada di Kepulauan Teriau ini. Pada perayaan juga dilakukan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Kapolda, Wah Kapolda dan Gubernur Kepulauan Teriau kepada 45 orang personil Polda Kepulauan Teriau yang berprestasi dan 5 orang anggota masyarakat yang telah membantu tugas-tugas kepolisian selama ini. Dari Batam, Kepulauan Teriau, Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata 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 Salam Tribrata